Hai, ngelanjutin cerita kemarin. Kemarin kan tanggal 17, hari kemerdekaan Norwegia. Nah, sekarang tanggal 18, tiba-tiba cuaca cerah, sekitar 24 derajat celcius. Kita lihat orang-orang menikmati panasnya matahari, berjemur di taman seperti ini. Karena di Norwegia ini, cuacanya biasanya dingin sekali, jadi kalau ada matahari, mereka langsung memanfaatkan. Nah, disini saya bersama Wida dan kamera dipegang oleh Rina, mencoba ikut-ikutan berjemur. Cuma karena salah nggak bawa alas, jadi dipakai malah koran-koran gini, kayak gitu. Ya, mungkin lain kali kita akan coba persiapan yang lebih bagus dengan membawa makanan, nasi timbel mungkin, atau malah. Jadi biar bisa lebih enak. Jadi acara yang kemarin seru, tapi udah beres. Nggak ada tarkam-tarkam gitu di sini, nggak ada. Di Indonesia mungkin peringatan 17 Agustus, kemudian bisa beberapa, seminggu kali ya. Ya, berarti. Karena ada turnamen. Jadi ya gitu. Halo, nama saya Wida. Saya di bergian ini kerja dari Semarang. Semarang, asik. Udah berapa lama di Norway? Total? Ya, total 3 tahun. Betah? So far betah, oke Pak. Nggak kangen Indonesia nih? Kangen pasti ada. Cuman ya, kita jalanin dulu. Gitu kan? Kita enjoy-enjoyin aja lah, betah-betahin. Namanya juga merantau kan? Merantau, betah-betahin dulu. Gitu. Gue Arima, gue istrinya Wida. Mau tunjuk loh. Gue asli dari Jawa Barat, Padalarang, Bandung. Nah, di sini nyari makanan Sunda, susah nggak? Susah banget lah, pastinya. Jadi gimana dong, sehari-hari masak apa? Ya, sebisa gue masak sendiri. Masak nasi sendiri, masak apa yang gue pengen, menu Sunda ya gue masak sendiri. Coba masak sendiri. Oke, kapan nih lahiran anaknya nih? Insya Allah, bulan depan. Awal bulan depan. Udah air ya, semuanya lancar. Baby-nya sehat, mamanya sehat. Semuanya lancar banget. Thank you for some calm for my inner. Oh,行了. Namanya di Katrina 만ometruktur. Baiklah. 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 Baiklah.